Rekapitulasi suara di tingkat KPU Palembang berjalan lamban karena banyaknya protes yang dilayangkan saksi parpol. Proses rekapitulasi dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Hingga sering siang KPU Palembang baru menyelesaikan rekapitulasi diantaranya di kecamatan Kemuning, Kertapati, Kalidoni. Ketua KPU Palembang mengatakan lambannya rekapitulasi disebabkan banyaknya perbedaan data di formulir C1 antara saksi parpol dan panwaslu. Sehingga di beberapa TPS terpaksa membuka kembali formulir C1 untuk mengetahui data yang pasti. Sementara sejumlah saksi parpol meyakini C1 miliknya valid dan perlu dicocokkan dengan data KPU dan panwaslu. Sesuai jadwal, tahapan rekapitulasi berlangsung 17 hingga 21 April. Namun kemungkinan target ini tidak tercapai.